AT&T Inc. dikabarkan tengah merestrukturisasi bisnis Warner Medianya. Dikutip dari Reuters, berdasarkan memo yang dikirim ke karyawan AT&T, hal tersebut dilakukan sebagai persiapan untuk melawan video streaming Netflix dan Walt Disney Company. Langkah awal restrukturisasi datang atas antisipasi dari pemutusan kerja dan pengurangan biaya setelah mundurnya dua tokoh eksekutif The Head of HBO, Richard Klapler dan Presiden of Turner Broadcasting David Levi, dan AT&T mengajukan penawaran sebesar 85 miliar dolar Amerika Serikat untuk membeli Time Warner dengan tujuan investasi kembali bisnis pemrogramannya. Rencananya, versi awal program layanan video streamingnya akan rilis paling lambat tahun ini. Perusahaan media tradisional tengah berupaya menyaingi Netflix, yang telah memiliki 150 juta pelanggan dan Disney yang dibayar 71 miliar dolar Amerika untuk membeli 21st 20th Fox Inc. film dan aset televisi yang juga berencana untuk menuncurkan layanan Disney dan streaming pada akhir 2019. Terima kasih telah menonton!